time for my best release designer fragrance di tahun 2021 check this out guys oke guys balik lagi sama gue indofrex dan di video kali ini gue bakal membayarkan ke kalian beberapa parfum rilisan tahun 2021 yang menurut gue terbaik dan terbaik ini tuh dalam kategori hidung gue oke gue enjoy banget dengan wanginya gitu dan kedua dari sisi versatility nya juga yang menurut gue lumayan cukup oke gitu guys dan of course dari performance nya dimana di kulit gue sendiri it's work really well so guys bagi kalian yang udah ngerti dengan rules nya kita masuk aja ke dalam list nya guys biar gak buang buang waktu namun sebelum itu gue mau sounding dikit dulu ke kalian kalo ini tuh adalah keluaran tahun 2021 yang udah masuk di Indonesia dan mudah untuk dibeli gitu guys baik di online maupun di offline gitu guys ada beberapa rilisan tahun 2021 yang belum sempat gue beli gue gak beli sih dalam berbagai alasan gitu guys dimana mungkin gue udah coba sampelnya dan gue gak suka atau mungkin gue udah baca-baca review dan kata hati gue tuh berkata kalo ini tuh mubah sir banget kalo gue beli dan berbagai macam alasan yang lain seperti contohnya nih gue bakal kasih sedikit contoh ke kalian parfum-parfum 2021 ini yang dirilis yang gue gak beli gue bakal ambil contekannya dulu biar gak salah dalam penyebutannya yes yang pertama tuh Calvin Klein Devi gue gak beli oke gue liat reviewnya mubah sir banget kedua Prada Lunarosa Ocean sebenernya udah ada sih satu toko yang jual namun menurut gue harganya tuh masih sedikit overpriced next Victorian Rolf Spicebomb Infrared ini juga gue gak beli guys oke karena belum masuk di online yang harganya tuh terjangkau gitu dan next Azzaro Most Wanted ini tuh lebih gila lagi dijual di harga 1,2 juta untuk retailnya dan yang seterusnya adalah Versace Eros Parfum ini juga gue belum beli baru masuk juga di Servinko namun harganya tuh masih mahal gue lewati aja kalo juga ada Burberry Hero Bulgari Terra Essence Mont Blanc Explorer Ultra Blue David of Cool Water Parfum Polo Ralf Club dan lain-lain banyak banget yang belum gue beli guys ada juga beberapa yang udah gue cobain sampelnya namun meh oke untuk alasan itulah gue bakal langsung masuk aja ke dalam nomor 10 pilihan gue untuk best release tahun 2021 ini dan di nomor ke 10 ini gue bakal pilih ini nih guys ini adalah botol yang sangat-sangat eye-catching banget dari House of Halloween this is Halloween Man Hero Sea Accord, Grapefruit, Emperor Extreme, dan juga Kashmiran adalah beberapa notes yang prominent untuk Halloween Man Hero ini men dan of course ketika lo beli parfum ini bagi lo yang seorang fraghead gitu lo bakal mempertanyakan kenapa sampai parfum ini tuh gue taruh di dalam nomor ke 10 namun ini tuh gue berkacamata atau gue berpandangan secara newbie gitu karena mungkin ada di tahun 2021 ini yang seseorang gitu yang baru bakal mulai journey dia dalam dunia parfum gitu guys dan itulah sebabnya gue masukkan parfum ini ke dalam list kali ini karena kalau lo adalah seorang newbie di tahun 2021 pengen mencari satu buah parfum yang versatile siang maupun malam dipake dengan mudah gitu guys easy to wear dan tanpa memusingkan occasion apa yang harus kalian gunakan gitu guys lo wajib untuk cek parfum yang satu ini karena ini tuh parfum yang kecium sangat fresh, energetic terlebih bagi kalian yang umurnya tuh masih di kisaran tahun 25 tahunan menurut gue it's really really perfect untuk kalian guys longevity-nya itu juga bagus banget sehingga ini tuh bakal gue rekomendasikan dan itulah sebabnya gue taruh di nomor kesepuluh guys sekarang kita next di nomor kesembilan dan di nomor sembilan ini ini adalah Pak Koraban Invictus Victory ya pertama kali dirilis dia tuh hype banget dibicarakan dimana-mana namun setelah banyak reviewer yang udah beli ternyata hasilnya meh ada beberapa sih yang suka seperti Jensens, Redolescence namun secara overall reviewer banyak yang gak terlalu suka dengan Victory ini namun ini tuh gue masukkan ke dalam list karena menurut gue ini adalah salah satu rilisan yang cukup oke lah dimana ini tuh adalah Invictus yang tanpa DNA Invictus itu yang menjadi nilai plus guys karena kalau lo udah sangat familiar dengan DNA dari Invictus mungkin lo udah bosan sendiri gitu ketika keluar flanker Invictus wanginya tuh kayak gitu-gitu doang dan sangat berbeda dengan yang versi Victory ini guys dimana ini tuh adalah wangi yang didominasi oleh Vanilla, Amber, Chocolate, Lavender walaupun coklat sebenernya gak di list dalam notes breakdownnya namun gue tuh bakal pede untuk nyebutin coklat karena menurut gue ini tuh mempunyai wangi coklat yang sangat intoxicating gitu memabukan gitu coklatnya guys lo bakal depenin sesuatu seperti Axe Dark Temptation yang dibuat lebih eksklusif dalam bentuk parfum gitu sehingga bagi lo yang suka dengan DNA dari Axe Dark Temptation lo of course bakal suka dengan parfum ini guys oke wanginya tuh sangat enak banget dan cocok untuk seorang pemula gitu bagi lo yang baru pertama kali bakal mulai journey kalian di dalam dunia parfum pengen cari parfum yang beraroma sweet kourmandis gitu guys yang tentunya mempunyai longevity yang baik namun dia tuh tetap kalem gak nyegrak gue bakal saranin kalian untuk test dengan Invictus Victory dari Paco Rabanne ini guys di nomor ke delapan dari House of Paco Rabanne once again guys gue bakal nge-mention robot yang sangat-sangat unik bentuk botolnya yes ini adalah Phantom by Paco Rabanne mungkin dari sebagian kalian ini tuh bakal kerasa eye-catching banget untuk botolnya dan maybe untuk 50% orang yang beli parfum ini secara worldwide itu tuh karena alasan dari botolnya yang unik guys cocok banget untuk dijadikan panjangan gitu namun kalau lo udah coba dengan jusnya mungkin lo bakal berpikir secara berbeda gitu karena ini tuh adalah jus yang menurut gue sangat-sangat unik dan berbeda untuk tahun 2021 ini guys oke ketika lo semprotkan parfum ini lo bakal dapetin wangi dari vanilla, lavender, lemon zest apple dan berbagai macam unsur citrusy creamy yang sejenisnya lo bakal juga dapetin sedikit arah dari minty accord sehingga ini tuh bakal ada sensasi cooling efeknya gitu it's a wonderful fragrance dan itulah sebabnya ketika gue bikin video best smelling fragrance yang gue beli di tahun 2021 kalau lo udah pernah nonton videonya ini tuh parfum yang gue taruh di dalam list tersebut karena ini tuh wanginya gue suka banget gue enjoy banget dengan wanginya guys so guys untuk longevity nya juga bagus banget itulah sebabnya gue taruh parfum ini di nomor ke 8 dan pakuraban tuh gak pernah mengecewakan dalam hal performance sehingga gue saranin kalian kalau kalian tuh umurnya di kisaran 25 tahun ke bawah gitu guys maksimal 30 tahun lah lo wajib untuk coba dengan parfum yang satu ini lo gak bakal nyesel lo bakal dapet compliment kalau lo beruntung dan ini tuh gue taruh di nomor ke 8 dan sekarang kita next di nomor ke 7 dan di nomor ke 7 ini gue bakal nge-mention parfum yang sangat-sangat hype oke ini tuh parfum yang ketika dia keluar semua reviewer tuh berbondong-bondong untuk beli semua reviewer berbondong-bondong untuk satu suara kalau ini tuh sangat-sangat keren namun gue punya perpandangan yang berbeda gitu guys walaupun ini tuh tetap masuk ada dalam list dan di nomor ke 7 pula guys ini adalah YSL Lanuy De Lom Blue Electric nah ini tuh sangat hype kalau lo nonton Jansens nonton Chaos Fragrances di Dallas bahkan dia tuh bikin video 10 alasan kenapa lo harus beli Blue Electric dari Lanuy De Lom YSL ini namun dalam kacamata gue pandangan gue hidung gue yes ini tuh worth the hype walaupun gak terlalu worth untuk di hype yang terlalu besar gitu guys oke kalau lo ngerti dengan maksud gue karena kalau lo udah familiar dengan yang namanya Lanuy De Lom atau The Original Lom yang sangat kental dengan yang namanya Cardamom Mixed Ginger-nya of course ini tuh adalah parfum yang seperti itu oke yes karena gue tau Lanuy De Lom adalah parfum yang sangat hype dihypekan oleh si Jerkam gitu guys semua berbondong-bondong untuk nimbun dengan Lanuy De Lom sehingga ketika lo beli parfum ini dan notabene-nya wanginya seperti wangi Lanuy De Lom apa yang harus dihypekan kalau lo ngerti dengan maksud gue namun berbeda dengan bagi kalian yang seorang newbie atau pemula seorang freket pemula di tahun 2021 ini yang pengen untuk mengkoleksi banyak parfum ketika lo cari dengan yang namanya Lom The Original Lanuy De Lom The Original apalagi yang vintage batch gitu guys gak mungkin lo bakal dapat sehingga ini adalah alternatif yang sangat baik untuk kalian beli itulah sebabnya gue taruh parfum ini di nomor ketujuh guys oke ini tuh wanginya sangat enak menurut gue oke cuman dalam kacamata seorang freket aja yang menurut gue agak sedikit gini guys karena hype-nya terlalu digede-gedein gitu wanginya sangat enak gitu guys oke so di nomor ketujuh gue gue bakal nge-mention YSL Anudalom Blue Electric dan mari kita next sekarang kita next di parfum nomor ke-6 dan di nomor ke-6 ini gue setuju dengan hype yang ditimbulkan guys oke karena yes ini adalah salah satu rilisan parfum Bright Citruses terbaik di tahun 2021 ini gue taruh di nomor ke-6 dan dari aus of Dolce & Gabbana this is Dolce & Gabbana Light Blue Forever Forever it's a wonderful fresh fragrance gue bakal bilang gitu ketika lo nyium openingnya ini guys lo bakal kerasa bersemangat banget apalagi ketika lo baru selesai mandi di pagi hari lo pengen untuk mengawali hari kalian guys mungkin berangkat kerja berangkat sekolah berangkat apapun itu guys di pagi hari ketika lo semprotkan parfum ini mood lo tuh bakal naik gitu mood lo bakal berubah positif gitu guys walaupun lo banyak permasalahan yang atau problem yang menimpa hidup lo gitu guys ketika lo semprotkan parfum ini instant lo bakal kerasa ceria lagi itu yang mood yang bakal ditimbulkan ketika lo semprot dengan yang namanya Light Blue Forever ini ini tuh wanginya yang didominasi oleh wangi Siacord yang dimix dengan grapefruit dan grapefruit di opening di parfum ini guys it's a wonderful realistic grapefruit lo bakal kerasa seperti lagi makan grapefruit beneran gitu guys oke sangat-sangat mud watering oke guys kerasa begitu zesty banget juicy banget itulah yang dihasilkan oleh opening di parfum ini sehingga gue tuh sangat menyarankan lo beli dengan parfum ini kalau lo suka dengan wangi citruses yang fresh gitu guys so di nomor ke-6 gue Dolce & Gabbana Light Blue Forever gue taruh di nomor ke-6 dan sekarang kita masuk di nomor ke-5 dan di nomor ke-5 ini gue bakal nge-mention satu buah parfum keluaran YSL once again di tahun 2021 ini yang menurut gue the best dan ini tuh di nomor ke-5 guys di nomor ke-5 gue ini adalah YSL Y Le Parfum Apple Clarissage Ginger Tonka Bain Ozonic Accord itu adalah beberapa highlights dari notes yang bakal lo dapetin di opening di parfum ini dan ini tuh adalah parfum yang menurut gue oke kenapa sampai gue taruh di nomor ke-5 karena menurut gue dia tuh lebih versatile lagi daripada yang versi EDP karena untuk yang versi EDP yes wanginya tuh sangat enak hype banget gue setuju gue enjoy banget dengan parfum tersebut walaupun istri gue yes kadang-kadang dia suka kadang-kadang enggak gitu guys namun dengan DNA yang dihasilkan gue tuh verified itu tuh enak banget karena ketika lo semprotkan parfum ini diantara EDP dan juga ini Le Parfum keduanya tuh memiliki notes yang hampir mirip guys namun yang berbeda di Le Parfum ini dia tuh lebih soapy gitu sesimpel itu sehingga yes dengan lebih soapy dia tuh bakal lebih versatile lebih gampang untuk digunakan daripada yang versi EDP yang sebenernya tuh gampang digunakan namun ada beberapa yang menimbulkan kontra gitu guys yang mana itu tuh agak sulit untuk dipakai di siang hari gitu yes dan longevity-nya tuh sangat-sangat baik guys gak ada perubahan yang versi EDP-nya tetap longevity-nya tuh bagus banget kalem dan gak nyegerak dan guys gue tau di nomor kelima YSL Y Le Parfum dan sekarang kita next di nomor keempat dan di nomor keempat ini adalah favorit gue guys gue tuh sangat suka banget gue enjoy banget ketika parfum ini pertama kali keluar guys walaupun ini tuh sejujurnya adalah merek yang gue pandang sebelah mata untuk designer yes ini adalah Salvatore Ferragamo secara jujur guys untuk rilisan Salvatore Ferragamo gue tuh kurang gimana gitu namun ketika gue beli parfum ini gue tuh suka banget anjing ini enak banget wanginya yes ini adalah Ferragamo Intense Leather Intense Leather sesuai dengan judulnya of course lo bakal dapetin Leather walaupun Leather di opening-nya ini tuh gak se-realistik parfum-parfum Leather yang pada umumnya gitu guys seperti contohnya ini Tom Ford Ombre Leather yang emang kerasa Leather realistic gitu guys ini bukanlah Leather yang sangat realistik seperti itu guys gitu ketika lo semprotkan parfum ini lo bakal dapetin apple notes lo bakal dapetin earthy nuance-nya dan of course lo bakal dapetin sensasi powdery dari iris dan dari semua notes yang ditimbulkan itu di opening-nya guys lo bakal dibungkus dengan sensasi leather yang timbul tenggelam of course dia tuh wanginya enak banget menurut gue dan untuk dry down-nya dia tuh ada sedikit kemiripan khususnya untuk wangi apple-nya dengan yang namanya Boss Bottle sebagai kalian yang sangat enjoy dengan yang namanya Hugo Boss Bottle of course lo bakal enjoy pula dengan opening atau dengan keseluruhan dari wangi Veragamo Intense Letter ini walaupun gue gak bakal bilang ini tuh adalah copycat dari Boss Bottle namun menurut gue ini tuh adalah upgrade yang sangat sempurna dari Boss Bottle guys dimana dia tuh gak kecium monoton seperti Boss Bottle gitu guys so untuk Veragamo Intense Letter gue suka banget guys wanginya sangat-sangat enak banget kalau lo nemu parfumnya di offline langsung terbaksa aja karena dia tuh wanginya unik banget walaupun designer yang harganya Rp500-600 ribu gitu untuk Long Javid Ninja juga bagus banget sehingga gue tuh easy taruh di nomor keempat sekarang kita next di nomor keempat dan di nomor keempat ini ini tuh adalah parfum yang sangat unik pendekatannya wanginya tuh unik banget gitu dan di nomor keempat ini ini adalah Carolina Herrera Bad Boy Le Parfum ya sangat berbeda dengan Bad Boy di original yang bukan Le Parfum yang bedanya tuh cuma disini guys kalau di yang original yang bagian listnya ini tuh warnanya gold kalau di Le Parfum udah hitam legam dan juga finishingnya udah frosted menurut gue ini tuh lebih enak secara dalam genggaman gitu guys dan juga dari segi wanginya of course it's a masterpiece gue bakal bilang gitu guys disamping overall performance-nya yang sangat-sangat luar biasa strong dan juga monster banget pula ini tuh memiliki wangi yang sangat unik dimana di openingnya lo bakal dapetin sensasi dari Green Accord Secret Note C yang dipedukan dengan leather vetiver dan sedikit unsur citruses it smells wonderful dan ketika lo beli parfum ini terlebih untuk kalian yang umurnya tuh di atas 30 tahun gitu guys itu sangat-sangat perfect dengan umur tersebut dan juga ketika lo pertama kali sniffing lo bakal bilang wow ini tuh wanginya gak seperti biasanya gitu walaupun mungkin ada sedikit pro dan kontra mungkin ada sedikit hate-nya juga sehingga gue tuh bakal saranin kalian untuk tes dulu sampelnya namun of course ini tuh masuk dalam nomor ketiga gue it smells amazing menurut gue dan longevity-nya tuh monster banget 12 jam kalau gue gak cuci dan gue gak mandi gitu so guys di nomor ketiga bad boy le parfum dari Carolina Herrera dan sekarang kita next di nomor kedua ini nomor kedua ini ini tuh adalah parfum yang diantisipasi oleh hampir semua frack hat di seluruh dunia yes ini adalah Dior Sauvage Elixir yes Sauvage Elixir ini tuh adalah sensasi oldies yang dipadukan dengan sensasi atau DNA modern dari Sauvage dimana lo bakal dapetin lavender disana lo bakal dapetin nutmeg lo bakal dapetin sandalwood oke yang dipadukan dengan accord dari modern Sauvage lo bakal dapetin bergamot peppery di dry down nya metallic accord it smells wonderful guys dan khusus bagi kalian yang umurnya udah dewasa gitu guys di atas 30 tahun lo bakal enjoy banget dengan wangi dari Sauvage Elixir ini longevity-nya tuh keren banget gila banget di kulit gue wuh gak perlu gue sebutin lagi guys lo bisa nonton full review gue untuk parfum yang satu ini dan ini nomor pertama gue kalo lo ngikutin gue udah cukup lama lo tau dah dengan nomor pertama gue ini this is Hermes H24 walaupun ini tuh diracik oleh tante Kristen Nagel namun menurut hidung gue guys ini tuh stylenya sangat om gen kalau Elena banget gitu guys lo bakal dapetin sensasi green fresh opening sedikit hair balik Clarissage Metallico Chord woodiness at the dry down it's very very fantastic fragrance terlebih dari versatility-nya yang sangat-sangat versatile dan ini tuh sangat bernilai besar banget untuk pribadi gue karena ketika parfumnya ini gue beli untuk pertama kali dan ketika gue lagi testing untuk gue review gue lagi berduka guys tiba-tiba bokap gue meninggal gitu dan yes H24 ketika gue sniffing wanginya gue pake guys gue tuh sangat teringat dengan almarhum bokap gue sehingga itulah sebabnya parfumnya itu gue bakal tarik di nomor pertama so di nomor pertama gue gue bakal nge-mention atau gue bakal taro dengan yang namanya Hermes H24 so guys inilah dia 10 parfum the best release di tahun 2021 designer fragrance silahkan tulis di kolom komentar jika kalian setuju dengan parfum yang ada di depan ini dan juga silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang mungkin gue lewatkan dan yes mungkin gue udah punya alasan kenapa gue lewati parfum tersebut nanti gue bakal kasih tau kalian kalau kalian bertanya di kolom komentar dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini dari pertama sampai habis tetap support gue dengan cara like share dan juga subscribe dan of course kita bakal ketemu di next video guys and keep spending good ciao